Baik, kita bertemu lagi. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang penampang yang irregular. Jadi untuk SP Kolong yang sebelumnya kita belajar tentang penampang rectangular dan circular, saat ini kita akan membahas untuk penampang yang irregular. Jadi boleh dibilang bentuknya tidak beraturan. Seperti sebelumnya, kita cek terlebih dahulu untuk jalan information. Kita bisa masukkan nama projectnya. Lalu untuk penampangnya, nama penampangnya. Untuk saat ini kita akan mencoba membuat untuk jadinya share, share wall. Jadi saya kasih nama SW1, ini nama engine-nya, send code-nya pakai ACI 31814. Sesuai S&I beton yang terbaru kita juga. Untuk unit, metric, run option-nya kita investigation, run access-nya sumbu X, dan kelengsingan kita klik 0 dulu. Oke, disini kita cek juga untuk material properties. Kita gunakan mutu beton 30 MPa dan mutu baja 400. Jika kita gunakan mutu beton 30 MPa, maka nilai beta satunya akan berubah juga. Oke, ini yang pergian yang penting. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang retamular dan circular, kita mencoba untuk yang irregular. Di sini, untuk area gambarnya, ini kita harus sesuaikan juga besar-besarnya penampang kita ya. Kita coba menggunakan 1000, lalu maksimumnya juga 1000. Oke, lalu untuk grid-nya per 50 mm. Dan setiap ini juga saya buat per 50 mm. Oke, kita klik OK. Nah, ini sudah tampil grid-nya. Jadi, sebelum membuat penampang dan memasukkan tulangan, sebaiknya teman-teman membuat dulu di catat ya. Atau catatan agar untuk memasukkan ke SP kolom, koordinat-koordinatnya itu tidak bingung. Jadi, tampilannya seperti ini. Ini titik 0-nya ya. Titik 0-nya di sini. X-nya sumbunya. Untuk menggambar, kita masuk ke edit, ke modify. Oke, kita mulai yang pertama untuk menggambar section-nya. Di sini saya menggunakan... Ini saya buat... Cepat saja. Ini jadi teman-teman bisa... Membuat dulu... Membuat dulu di... Ketik dulu untuk koordinat-nya agar ketika memasukkan ke SP kolom ini tidak bingung. Ini 300... Jika bentuknya simetris, itu tidak terlalu susah untuk memasukkan koordinat-koordinat ini. Yang agak susah jika memang bentuknya benar-benar tidak simetris. Dan itu membutuhkan kekelitian. Agar tidak salah untuk memasukkan. Oke... Di sini sudah 12 node. Klik OK. Seperti ini. Jadi ini... Bentuknya untuk ukuran yang telah saya masukkan ya dari dimensinya tadi. Baik untuk selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan tulangan. Jadi jika sudah kita gambar seperti ini. Jika ingin melihat keluar itu bisa di save and exit. Jadi nanti muncul seperti ini ya di... Di... Tampilan interface-nya ini. Jadi seperti itu. Jadi agar kalian tidak bingung misalnya... Waduh ini gambarnya seperti apa. Ini bisa dilihat seperti ini. Baik... Selanjutnya kita mencoba untuk memasukkan reinforcement. Ini pilihannya di regular pattern. Sama... Ini masuk ke reinforcement. Ke... Modify. Di sini untuk area. Ini kita harus menghitung terlebih dahulu... Luas tulangannya. Jadi kita harus... Memperhitungkan dulu untuk... Luas tulangannya... Yang mau di... Kita gunakan atau yang mau kita pakai. Jadi misalnya kita akan... Menggunakan... Tulangan... Yang berdiameter 25 ya. Jadi kita hitung terlebih dahulu. 25 kuadrat. Jadi... Kalikan dengan pi. Dibagi... 4.4 kuadrat. Kurang lebih 4.9 kuadrat. Untuk luasannya. Jadi ini kalian cek dulu. Ini pertulangan ya. Per area. Oke... Kita masukkan juga untuk koordinat-koordinatnya. Mulai lagi seperti tadi. Ini juga kalian harus... Ketik dulu. Atau dipersiapkan dulu. Agar tidak bingung... Ketika memasukkannya ya. Ini... Ini pakai 50 ini. Minya. Modify. 50. Lalu minya 0. 50. 50. 50. 50. 50. 250. 250. 250. 250. 250. 250. Ini kita masukkan untuk posisi di tulangan atas. Selanjutnya kita kata di tulangan bawah. 50. Di koordinatnya negatif. Ini kita masukkan. 50. 50. 50. 50. 51. 51. posisinya X-nya 0 ini negatif lanjut lagi ini 5,50 ini 5,50, 2,50 ini 9 jadi ada 14 ulangan jadi seperti ini oh ini ada yang di luar jadi ini harus kita edit posisinya salah kita cek lagi berarti kalau seperti ini kita cek di sumbu X ada yang tidak sesuai berarti ini X-nya harusnya di Rp6,50 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 ini ada di posisi coin ini Rp6,50 Rp6,50 harusnya Rp6,50 jadi harus ngecek ya sudah tulangannya sudah di dalam jika posisi tadi tulangannya berada di luar jika sudah seperti ini ini hanya sebagai contoh nanti kalian harus menyesuaikan dengan tulangannya yang terpasang ok, save nah ini ulangannya sudah terpasang lalu kita bisa melakukan pengecekan untuk load-nya kita coba untuk control point kita akan tahu kapasitas dari penampangnya terhadap sumbu X ini untuk rasionya masih kurang dari 1% akan muncul seperti ini rasio tulangannya juga kurang dari 1% ini saya klik no ini tampilannya seperti ini ya tampilan dari diagram interaksinya untuk penampang yang irregular seperti ini jadi ini akan terhadap sumbu X kita juga bisa mengecek ke arah sumbu Y disini kita tinggal ganti di general information-nya lalu di run access kita bisa cek untuk yang sumbu Y split lagi nah ini yang arah sumbu Y jadi bentuknya beda atau mungkin teman-teman bisa klik yang biaksial jadi arah sumbu X maupun sumbu Y untuk ini tampilan yang biaksialnya jadi kita coba untuk di sumbu kuat bagi arah sumbu Y lalu untuk tulangannya jika tadi merasa masih di bawah 1% kita bisa tingkatkan jadi tinggal ganti saja masuk kembali ke sini edit dimodify lalu kita langsung bisa langsung ganti atau bisa kalian hitung juga untuk luasannya luas area tulangannya misal kita pakai 550 mungkin kita klik modify seperti ini otomatis area yang tulangannya akan berubah semua nah ini akan berubah diameternya nah ini langsung muncul 1,07% kita bisa split lagi ini ke arah sumbu Y jadi kalau misalnya sudah ada bebannya kita tinggal masukkan saja nanti ya jadi sebelumnya di untuk bebannya di load di faktor ini kalian bisa tinggal masukkan saja banyak berapa ini bisa kita dapatkan dari analisis struktur seperti ini ini masih di dalam berarti masih di kategori aman baik ini sekilas penjelasan tentang penampang yang irregular semoga bermanfaat terima kasih